Intro Halo, sekarang coba perhatikan ada diberikan 2 buah himpunan yaitu himpunan A yang beranggotakan A, B, C, dan D kemudian himpunan B yang beranggotakan X, Y, dan T nah yang ditanyakan adalah tentukan hubungan pasangan berikut apakah himpunan A merupakan himpunan bagian dari B atau himpunan B merupakan himpunan bagian dari himpunan A atau tidak keduanya nah untuk melihat apakah hubungan dari 2 himpunan tersebut kita tuliskan kembali anggotanya nah jadi ini untuk anggota himpunan A nah anggota himpunan A itu ada A, B, C, dan D lalu kita tuliskan juga anggota untuk himpunan B nah keduanya ini merupakan anggota yang sama-sama huruf ya yaitu X, lalu Y, kemudian T nah kalau kita lihat dari bentuknya maka dari anggota A maupun anggota B tidak ada yang memiliki kesamaan atau tidak ada yang memiliki kemiripan itu artinya baik pasangan A ataupun B tidak ada yang sama maka tidak bisa kita katakan himpunan A menjadi himpunan bagian B ataupun sebaliknya itu artinya dari kedua himpunan ini tidak ada hubungan sama sekali nah karena tidak memiliki hubungan sama sekali maka kita buat himpunan A itu bukan merupakan himpunan B jadi himpunan A itu bukan merupakan himpunan dari B atau himpunan A bukan merupakan himpunan bagian dari himpunan B begitu pun sebaliknya atau kita tulis seperti kesepakatannya yaitu tidak keduanya selamat menikmati